Assalamualaikum ketemu lagi di channel Ella Melani teman-teman kali ini saya mau masak ayam goreng dengan bumbu kacang dan ini bahan yang sudah saya siapkan disini ada ayam yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong ada juga cabai rawit hijau untuk cabainya menurut selera ya dan disini ada kacang tanah yang sudah disangrai bawang bombay, bawang putih dan tomat saya akan tambahkan ketumbar dan lada hitam butiran tambahkan garam tambahkan cabai merah bubuk gula putih 2 sendok teh dan penyedap rasa sekarang kita haluskan dulu bumbunya ini bumbunya sudah saya haluskan teman-teman ya dan untuk rasanya sudah pas tidak usah ditambah lagi garam ataupun penyedap rasa dan ini ayamnya sekarang mau saya kasih garam dan juga penyedap rasa kasih lada hitam bubuk kunyit bubuk dan jahe bubuk saya akan tambahkan juga jahe bubuk ke dalam bumbu kacang sekarang kita aduk dan akan aduk menggunakan tangan ya supaya cepat tercampur merata ayamnya mau saya goreng menggunakan air fryer ini dia ayamnya teman-teman ya maaf ini disingkat saja videonya ya karena saya masaknya agak buru-buru dan ini bumbu kacangnya sudah saya masukkan ke wajan juga barusan videonya belum nyala ya maaf kameranya maksud saya kita masak hingga harum ya bumbu kacangnya tambahkan juga cabai dan ini cabainya sudah dibelah-belah tengahnya ya supaya nanti bumbunya meresap dan pedas dari cabainya keluar sekarang kita tambahkan air kita cicipin dulu ya setelah dikasih air dan ternyata bumbunya masih mantul juga ya tidak usah ditambah lagi ya ini bumbunya semuanya sudah pas saya hanya akan tambahkan tomat pasta teman-teman ya supaya warnanya lebih cerah oke teman-teman ini bumbu kacangnya sudah meletup-letup ya sudah mendidih dan sekarang kita masukkan ayam goreng saya akan tambahkan sosis teman-teman ya ini kalau untuk sosis terserah ya teman-teman ini karena saya barusan nemu sosis di kulkas jadi saya tambahkan ya oke teman-teman ini jadi tidak usah terlalu lama dimasaknya ya saya akan tambahkan juga kecap manis yang sudah dicampur air supaya tercampur ya supaya tercampur merata gitu ya jadi saya tambahkan air dulu kecapnya dicampur air dulu supaya tidak kental saat dimasukkan nah kalau begini langsung tercampur merata ya kalau kecapnya dikasih air dulu oke teman-teman ini ayam goreng dengan bumbu kacangnya sudah matang dan sudah siap untuk disajikan ya langsung saja kita angkat dan sajikan inilah dia masakan saya kali ini ayam goreng dengan bumbu kacang semoga resep kali ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat mencoba wassalamualaikum